Intro Halo sini ya Welcome back to Ngalor Ngidul Sinema Oke setelah Selamat 3 bulan ya Hilang dari peradaban nih Peradaban Youtube Ngalor Ngidul Sinema Akhirnya kita balik lagi Tapi balik lagi sama gue nih Which is mungkin kalian semua Nggak kenal ya Jadi sini gue kenalin By the way gue Nisha Gue adalah produser Dari Ngalor Ngidul Sinema Oke Buat episode kali ini Adalah episode spesial Kenapa gue bilang special episode Karena di episode kali ini Kita nggak bakalan Nge-review apa-apa Jadi mungkin kalian yang udah berharap Ada review Big Four Like and share Dan juga Avatar The Way of Water Maaf banget nih Kita nggak bisa ngasih itu ke kalian semua Buat episode kali ini Tapi tenang aja Buat special episode kali ini Gue bakalan ngenalin ke kalian Temen-temen yang udah berkontribusi Dari awal projekan ini dibuat Sampai special episode kali ini Gue bakalan kenalin Kalian semua temen-temen itu Tapi nggak cuman ngenalin Kita juga Gue dan yang lainnya Juga bakalan Ngasih kalian Rekomendasi film nih Dan juga series Yang mungkin bisa banget kalian Taruh di watchlist Letterboxd kalian ya Jadi Tolong banget Ditonton sampe abis nih video Halo guys Aku Diva Aku wakil ketua umum Noderajat film Halo Diva Jadi Ini dong Tiga Film favorit Yang bakal lo rekomendasin Sama Sobat NNS Oke Film pertama Uni Pasti temen-temen juga udah pada banyak yang nonton Tapi ditunggu aja nanti Di Mungkin ada Netflix Atau apapun itu Mungkin nanti bakal ada Di platform-platform lainnya Terus juga Di balik 98 Temen-temen Boleh banget itu nonton Itu seru banget Karena kalian bisa tau historinya Terus Satu lagi series Bridgerton Oke Menurut lo nih NNS sebagai ruang review film Udah cukup Atau belum nih? Oke NNS ya Kalau misalkan dari yang aku lihat Dan dari yang aku tonton Menurut aku Untuk jadi ruang review Udah cukup Cuma mungkin Kurang luas aja jangkauannya Jadi Lebih ke Masyarakat-masyarakat Atau mungkin Temen-temen bisa Dikembangi lagi Kayak Ke orang-orang yang kayak Ketemu papasan Terus langsung ditanya Review film apa Itu mungkin kayak lebih Terbuka untuk umum Atau mungkin bisa terbuka juga Untuk bidang-bidang lainnya Kayak gitu Oke Kenalkan Nama gue Satria Gue yang biasa bantu-bantu Di 0 derajat Itu aja sih Tiga rekomendasi film dong Oke Kalau tiga rekomendasi film dari gue Yang pertama ada School of Rock Yang kedua ada Whiplash Yang ketiga ada Parasite Wajib berarti tonton Oke bang Mungkin ini sih bang Tau NNS gak? Tau dong Maksudnya gue gak tau Oke NNS Kira-kira ke depannya Apa aja nih Evalnya? Waduh Ini bisa panjang sih Ini bisa panjang sih Kalau dari gue sih Gak deh Ini bercanda Oke Kalau dari gue mungkin Buat kedepannya NNS Bisa Lebih padat lagi mungkin ya Dari segi materinya Dan mungkin karena Youtube itu kan Memang Banyak masyarakat yang suka menonton Selama waktu 10 menit Jadi gue harap mungkin Bisa lebih padat lagi Dan mungkin bisa nih Ngundang-ngundang Dari para anggota-anggota Nol derajat Ataupun dari staff-staff yang lain Mungkin itu sih Semangat terus buat NNS Kalian udah gokil banget Makasih banget nih Nol der ya Yoi Thank you Bantu bantu no Nama aku Kelvin Dan di NDF ini Aku menjadi Anggota bidang DEA Dan di NNS Mungkin kalian sering liat Muka aku ya Kalau di kredit Oke Jadi kalau untuk 3 film Yang kurekomendasiin ya Mungkin pertama itu Aku mau ngerekomendasiin Everything Everywhere All At Once Favorit untuk banyak orang Terus yang kedua itu Aku mau ngerekomendasiin Penguin Highway Anime yang Cukup indah Cantik Dan Nostalgia banget Dan yang ketiga Film pertama yang buat aku menangis Itu adalah Wolf Children Saran dan kritik buat NNS Selanjutnya itu apa aja kak? Sarannya sih Bisa Lebih kreatif lagi Karena Berpotensial banget deh Kayak ngeliat Temen-temen disana Ngomongin film dengan Cinta Passion gitu ya Jadi selalu semangat Untuk bersinema Dan selalu bereksperimen deh Untuk nonton segala film Mau itu anime K-drama Sinetron Dah semuanya ditonton dah Gitu deh Kalau dari aku Ini rekomendasi nih buat temen-temen Oh berapa? Tiga deh Tiga Oke Yang pertama Jangan lupa nonton Evil D2 Same Raimi Itu komedi horror yang Menurut aku paling seru ya Asik Lu bisa dapet Horrornya Bisa dapet komedinya Itu dapet Yang kedua Why Do You Play In Hell Itu filmnya Sion Sono Walaupun sedangnya problematik Tapi itu filmnya keren banget Kalau lu cinta cinema Lu nonton itu udah Asik Dan yang terakhir Film yang Buat saya suka film Birdman Alejandro Jainar itu Itu One take Semua filmnya itu Asik banget Ditonton Apalagi ada Michael Keaton sih Gitu Rekomendasi film dong Oke Rekomendasi dari aku sih Dead Point Society Guardian of the Galaxy Sama Series kesukaan aku And I'll Be Ten Oke Makasih banyak Tiga rekomendasi film Kalau dari saya sih Ada dua anime Sama satu dracor ya Yang pertama itu ada 96 Eh maaf 86 86 86 Ya pokoknya Itu anime Terus yang kedua itu juga ada anime Bungo Stray Dogs Atau anjing liar gitu lah Bisa dicari aja Terus yang ketiga itu Love All Play Yang dracor yang tentang badminton Yang ada di salah satu platform warna biru Dengan ton kalinya juga warna biru Itu sih Rekomendasi ke cinema dong Kak Oh cinema ya Begini yang pertama Aku mau ngerekomendasiin Before Trilogy Ada Before Sunrise Before Sunset Before Midnight Itu romantis banget Oh my God Terus Oh ya udah tiga Enggak 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 Belum-belum Masih ada lagi Terus ada Series Mindhunter Sama ada Film 80-an Ferris Bueller's Day Off Keren banget Boleh enggak sih Sebutin nih Cinema Top 3 nih Maksudnya Film ataupun series Atau apapun itu Yang berhubungan dengan cinema Top 3 buat aku Mencuri Raden Saleh Pengabdi Setan 2 Sama Lorwati Mari kita lanjut ke Monchor Noval Kalau top 3 sih Aku nomor 3 itu Ada seperti dendam Terus Disarin dong suaranya Mas Maffi Terus ini boleh Film keluarga Boleh mas Boleh Nomor 2 ada About Time Terus nomor 1 Janji Johnny Makasih nih buat Mas Jokowi Pak Jokowi Sama Monsieur Noval Makasih semuanya Next kita cari Mangsa berikut Sharing gak Ke kita-kita nih Top 3 Film Persinemaan 1 Series Movie juga boleh Yang bakal Kamu rekomendasiin Ke penonton Oke Kalau aku sih Rekomendasinya Itu yang pertama Yuni ya Film Indonesia Aku suka banget Bahasa tentang Isi perempuan Terus yang kedua Itu ada Parasite Ya siapa sih yang gak tau Parasite kan Parasite bagus banget Terus yang terakhir Aku film Thailand sih Aku tontonnya Waktu SD atau SMP Itu Crazy Little Things Killed Love Itu aku suka banget juga Aku juga suka sih Kayak Oh my god Legend guys Itu kayak Mario mau rare Kayak Ganteng banget disana Makasih ya Mbak Sri Udah mau Aku wawancarai hari ini Oke Dadah Dadah Jadi Untuk 3 film Yang bakal aku rekomendasiin Itu yang pertama Ada autobiografi Ya ini film seru banget Pembawaan dari karakternya Development karakternya Itu keren banget Terus Yang kedua Itu ada Kodrat Itu film horror Yang menurutku Dari segi cerita oke Dari segi Apa ya Horrornya dapet Terus juga Keren juga Superhero banget Dan Horror juga Masih dapet gitu Jadi Kodrat Itu yang kedua Lalu Mencuri Raden Saleh Nah kenapa Mencuri Raden Saleh Mencuri Raden Saleh Menurutku Film yang refreshing banget Apalagi di tahun 2022 ini Menurutku Itu film yang baru Gitu Di sinema Indonesia Dari aku sendiri Kayak gitu Itu untuk rekomendasi Film 3 film Untuk NNS ke depannya Mudah-mudahan Jadi lebih Keren Jadi lebih Teknisnya Lebih mantep Terus juga Pembahasan filmnya Lebih santai Dan mungkin Bisa ngundang Bintang tamu ya Untuk NNS ke depannya Gitu Makasih Halo teman-teman Aku Cecil Dan aku dari Dipsedia Nah kali ini Aku akan Ngerekomendasiin 3 series terbaik Menurutku Yang harus banget Kalian tonton Yang pertama Yaitu ada Money Haze Series dari Spanyol Yang menceritakan Tentang Perampokan Sebuah bank Di Spanyol Nah Money Haze ini Ceritanya tuh Bagus banget Menurutku Karena Profesor Salah satu karakter Salah satu karakter yang ada Dalam series ini tuh Bener-bener Pinter banget Dalam menjalankan Dan mengatur Teman-temannya Untuk Merampok Di bank ini Dengan segala Rentangannya Yang berikutnya Ada Move to Heaven Ini adalah Series Korea Yang menurutku Banyak pesan Moralnya OST nya Juga bagus Terus juga Ceritanya tuh Bener-bener Bisa menyentuh hati Banget Jadi jangan lupa Buat siapin Tisu kalian Kalau nonton Ini series Nah yang terakhir Ada Alice in Borderland Yang baru aja Keluar season 2 nya Kemarin banget nih Nah Alice in Borderland ini Mirip-mirip Sama Money Haze Dia tuh Genre nya Agak thriller juga Tapi Dia kan tentang game Nah game-gamenya ini Bener-bener Ngasah otak banget Dan menurutku juga Sangat Menegangkan Terus Kayak Bikin adiktif Karena kita kayak Makin penasaran Di setiap episode nya Mungkin itu aja dari aku Halo temen-temen Kenalin aku Nayol dari Divisi Dea Disini aku mau bagi ke kalian Top 3 favorite movies aku Which is Yang pertama itu Ada Deadport Society Sumpah film ini tuh Bener-bener cocok banget Bagi kalian yang lagi Di jenjang perkuliahan Dan lagi Ngambil studi sastra inggris Karena filmnya Bener-bener sesasra itu Tapi juga gak ngebosenin gitu Jadi ceritanya tuh tentang Seorang pengajar Bahasa Inggris Di sebuah sekolah Khusus laki-laki Pada tahun 1950-an Udah lama banget ya Dan memberi inspirasi Muridnya untuk Selalu membuat perubahan Dalam hidup Dalam puisi-puisi Yang dia buat gitu Terus yang kedua Ada namanya Wild Child Ini tuh yang main tuh Favorite actress aku juga Emma Roberts Disitu tuh Ceritanya tentang Si toko utama Namanya Poppy Moore Itu dia harus beradaptasi Di lingkungan sekolah Barunya namanya Abbeymont Setelah ibunya meninggal Jadi Poppy selalu membuat Keributan di sekolah Baru dia Hingga ayahnya Ngirim dia Ke sekolah asrama Juga di Inggris Gak tau kenapa Film-film yang mengandung Tentang asrama Kayak gitu Selalu bikin aku tertarik Dan yang terakhir Ada filmnya Julia Roberts nih Ini tuh namanya Eh judulnya Notting Hill Dan ini bercerita Tentang kisah cinta Antara penjual buku Di London Dan aktris Amerika terkenal Ini Julia Roberts Pencastnya Yang kebetulan Masuk ke tokonya Kalian harus wajib banget Nonton 3 film ini Menurut aku Itu aja sih Sekian dari aku Terima kasih semuanya Hai Balik lagi sama gue Nisha ya Buat yang kalian yang lupa Tapi Disini gue gak sendirian As you can see ya guys Temen-temen Disini udah ada Jihan Si host utama kita Saya hi dulu Setelah 3 bulan Ini ngilang ya Oke Selain Jihan Disini ada Dimas Bekti Nugroho Si Kameramen Dan juga Editor Handal Dari semua Editan-editan keren Di Ngelor-Ngelor Sinema Bumper pertama Yang kalian liat Yang keren banget Dia Dia yang ngedit Guys Jadi ya Thanks to Dimas ya Thanks to Dimas Oke Jadi setelah Kalian udah ngeliat Dan juga mungkin Udah ngelis nih Rekomendasi-rekomendasi Film dan series Dari temen-temen Yang lainnya Kita bertiga sebagai Kru utama dari Ngelor-Ngelor Sinema Juga pengen nih Ngasih rekomendasi film Dan juga series Ke temen-temen sekalian Jadi mungkin Bisa banget nih Dari si host utama kita ya Ibu Jihan Memulai nih Oke Oke Sebenernya Top 3 ini adalah List yang sangat Sangat Susah Karena Harus Disaring dari sekian banyak film Jadi mungkin Rekomendasi yang akan aku kasih ke kalian Itu bisa jadi Banyak yang lebih bagus Maksudnya Film lain tuh Banyak yang lebih bagus Daripada top 3 punya aku Jadi Ya mungkin ini bisa jadi Ini ya Concern buat kalian aja Gitu Jadi yang pertama Aku pengen rekom The Perks of Being Wallflower Terus yang kedua Ada Us and Them Yang Chinese Yang ketiga Ada Emily Emily yang Dari Perancis itu Oke Mungkin ya Daripada pendek-pendek banget Mungkin bisa nih Dari Jihan Nge-review dulu Dikit Nge-review kecil gitu Kenapa sih Lo nge-rekomendasiin Tiga film tersebut Buat Temen-temen Oke Kenapa gue memilih Tiga film itu Yang pertama Karena Menurut gue Itu adalah film yang Apa ya Memorable gitu loh Pas nonton itu Masih kerasa feelingnya Apalagi kayak Top 4 of Being Wallflower Sama Emily itu Kayak Udah Apa ya Legend Gak Gak legend sih Tapi kayak The classic ones Gitu loh Terus yang Us and Them itu Karena Gak tau sih Sampai sekarang Kayak masih kerasa aja Kayak hollow Sedihnya itu Jadi aku rekomendasi Kakan biar kalian bisa Kalo you need Movie to Cry on Good Cry gitu ya Jadi kalian bisa nonton Us and Them Gitu Oke Moving on to the next Kita bakalan dengar nih Lord Dimas Lord Dimas Oke Kenalin 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 Oke Oke jadi kenalin Aku Dimas Putini Groho Selaku editor Sekaligus Kameramen di NNS Mulai dari Episode pertama Sampai episode D kali ini Episode spesial Oke jadi disini Aku bakal Rekomendasiin Tiga film Yang menurut aku Berkesan Dan Cukup menarik Untuk Kalian Masukin list Nonton kalian Oke Disini yang pertama Ada Seris Breaking Bad Disini yang main Ada Aaron Paul Sama Siapa sih Si Mr. White Mr. White Pokoknya itulah Pokoknya aku cuman Paling Ini kenalnya Si Aaron Paul Terus Bentar apa ya Oh iya Untuk kalian Yang kedua ini Aku bisa Rekomendasiin juga Film Ini Yang baru-baru ini Desibel Udah nonton belum Di bioskop Nah itu Wah Iya Itu Aku juga Jujur Lumayan suka Rekor Tapi gak keliatan aja Itu yang main itu Ada banyak Ada Lee Jongsog Ada Cha Anwo Ada Apalagi pokoknya Yang main Mega Bintang Nah itu kalian Bisa banget Langsung masukin list kalian Oke Terus yang ketiga Disini kalian Bisa Nulis juga Jujutsu Kaisennya Movie Yang Zero Itu Rekomendasi banget Untuk kalian yang suka anime Jujur aja Aku bingung banget Ini barusan Ya mas Gimana mas Masuk aja Masuk aja Oke Jadi tiga itu tadi Yaitu ada Breaking Bad Terus Apa tadi yang kedua Ini Desibel Oh iya Oh iya Terlalu Breaking Bad Ada Desibel 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 Sama Jujutsu Kaisen 0 Oke Itu aja dari aku Terus untuk Aku review singkat nih Ya review singkat Oke Jadi Alasan aku Kenapa milih Top 3 itu Yang pertama Kalau Breaking Bad Itu karena Mulai dari storynya Yang cukup menarik ya Apa namanya Nyerita Apa namanya Tentang apa namanya Mafia-mafia narkoba gitu Yang Ya pokoknya disitu Bakal menarik banget Terus yang disini Desibel Itu kayak Apa namanya Mereka ini kejar-kejaran Sama Apa namanya Orang yang Ya teroris yang Nerobom disana sini Buat mereka Kalah kabut gitu Terus yang Jujutsu Kaisen Ini Nyeritain tentang Apa namanya Masa lalu dari Apa namanya Anggota tim mereka yang Hilang ya Kalau gak salah Si Yuta Oke Gitu Kamu suka Jujutsu Kaisennya Itu kenapa Karena kamu Karena Kalau dari aku sendiri Itu memang karena Ini Dia itu Cukup apa namanya Kayak Flashback Dia itu nyeritain tentang Si Apa namanya Masa lalunya Apa Si Akademi Jujutsu ini Sebelum Si Itadori muncul Gitu Jadi kayak Unik apa Ceritanya bakal menarik aja Gitu Kan kalau di Serisnya kan memang gak ada kan Gitu Iya Jihan Dan juga Dimas Oke mungkin Ke gue Terakhir By the way Dari gue aja Jujur gue gak bisa Ngasih Top 3 Entah itu Seris Ataupun Film Buat kalian Karena Empat film Favorit Gue di Letterbox Saja Enggak gue Isi-isi Sampai sekarang Karena jujur gue Gak bisa Tapi Sama sih Iya kan Susah banget Susah banget Jadi kayak Mungkin yang bisa gue kasih tau adalah Mungkin adalah The Breakfast Club Bakalan selalu menjadi Number one Ya buat temen-temen semua Mungkin itu aja Dari kita bertiga Maaf banget Ini chaos banget Video special episode ini Chaos banget Sebesarnya disitu ya Sebesarnya kita temanya Emang chaos Chaos Bener banget Chaos Itu temanya Itu temanya Tapi ya Kita berharap Dari kita bertiga Berharap adalah Kalau Rengidol Sinema Kedepannya bisa jadi lebih Setidak chaos Ya Tidak kewas Dan kita bisa kayak Setidaknya Kita gak cuman jadi Projekan doang nih Tapi kita pengennya Jadi kayak Something yang Profesional Ya Something bigger Yang kayak kita Emang bisa Enggak menggeser semua Review film Ya kalian tau lah ya Yang gitu Itulah ya Jadi kayak Makasih yang udah nonton Sampai habis I appreciate y'all Yang udah Ikutin NNS kita Yang masih receh ini Sampai Hari ini Itu kayak Love you Mas Apa Makasihnya dong Iya Terima kasih Buat kalian Yang sudah nonton Ngeluangin waktu Kalian selama Kurang lebih 10 menit Atau Biasa Lebih Iya Bapak Apa namanya Ngeluangin waktu Kalian ya Pokoknya Kita sangat Mengapresiasi itu Terima kasih Buat kalian Bye See you on Next Season 2 Tunggu Tungguin ya guys Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih.